Terdakwa kasus konten video bertukar pasangan, Sam Sudin, difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Dalam sidang putusan pada Senin 29 Juli 2024, Sam Sudin beserta dua anak buahnya, Ahmad Yusuf Febriansyah dan M. Nurhabatul Fikri, dibebaskan karena semua dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Sam Sudin pun mengaku ingin memperbaiki diri usai difonis bebas dan bersyukur bisa keluar dari lapas kelas 2B Blitar. Kepala Humas Pengadilan Negeri Blitar M. Iqbal Huta Barat mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan hati nurani Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Penasehat hukum Sam Sudin Supriyarno juga menilai putusan tersebut sebagai hal yang sudah semestinya. Sementara itu, jaksa penuntut umum yang dalam kasus ini mengajukan tuntutan hukuman pidana penjara 2 tahun 6 bulan menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Soal fonis bebas Sam Sudin itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar juga turut angkat bicara. Pihaknya pun menghargai putusan Majelis Hakim itu dan berharap agar kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi Sam Sudin dan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Blitar menghormati proses hukum yang berjalan. Kemarin kita memang mendapat informasi bahwa pengadilan Blitar mempunyai sebebas. Tentu kita menghormati dan menghargai keputusan Majelis Hakim. Kita berharap semoga Sam Sudin bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ada tanggung jawab, ada konsekuensi. Kedepan kita berharap mari kita manfaatkan, kita pergunakan media sosial ini secara baik untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat. Jangan sampai media sosial yang mestinya ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan malah membuat fitnah dan menjadikan ketenangan dan keteneraman masyarakat terhormat. Sebelumnya viral di media sosial pada Maret 2024 setelah video bertukar pasangan hasil dari potongan video karya Sam Sudin diunggah di kanal Youtube Mbah Den milik Sam Sudin. Pada video tersebut, terdapat adegan seorang ulama yang mengatakan di hadapan para murid atau santri bahwa saling bertukar suami dan istri diperbolehkan asal suka sama suka. Terima kasih telah menonton!